Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Gimana nih kabarnya, masih semangat gak? Semangat Semangat ya, karena kita belajar kalau kita punya semangat itu kelulunya gak akan dapat jadi dulu Kemarin kan kita udah nipur panjang ya Ini kita memasuki semester ya Keduga Kemarin kita mempelajari tentang apa mas Ali? Wabarakatuh Oh iya benar sekali, kita kemarin mempelajari tentang kejaraan, nah semester kali ini kita akan mempelajari tentang keaneka agama dayati Ini selanjutnya Nah Ini adalah salah satu relia yang isinya adalah keaneka agama dayati Ada yang tau gak? Dari mana sih Pukiran itu berasal biasanya kota ya? Atau semua Ada yang masih di cipara gak? Gak ada, tapi tau semua gak ya? Ini yang apa mas Roy? Sudah Udah Udah Mudanya itu Udah 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 Nah, kita nanti akan mempelajari terkait dengan keanek-anek-anek yang ada di relief atau ukir-ukiran. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, peserta didik itu mahu mengidentifikasi klasifikasi malu hidup melalui pengalamanan babak KC-LAPD untuk kalian amatim. Nah, selanjutnya itu peserta didik dapat menganalisis teknik pengelolongan makhluk hidup dan membuat kunci klasifikasi atau kunci determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar. Nah, yang ada di sekitar ini itu adalah nanti ada kembarannya, kembarannya yang nanti murid-murid itu nanti mau ngomong-ngomongnya, setelah besar kunci klasifikasi itu sendiri. Nah, keanek-anek yang kemanayati di Indonesia itu kan banyak banget ya? Iya apa enggak? Iya, enggak. Coba sebutin salah satu keanek-anek yang ada di sekitar rumah kalian. Ayo, Mbak Rahma coba sebutin. Tungguhan yang ada di sekitar rumah kalian. Ayo, Mbak Rahma coba sebutin tumbuhan yang ada di sekitar rumah, Mbak Rahma apa? Andret. Andret, ya bener. Itu adalah salah satu contoh curah yang ada di Indonesia. Iya, begitu. Nah, teman-teman ini kan mengidentifikasi satu persatu itu dengan cara peklasmikasikannya itu menggunakan kunci determinasi. Ada yang tahu kunci determinasi apa? Ayo coba bukannya kalau dibaca kanan itu, Mbak Rahma. Ya, Mbak Rahma. Kunci determinasi merupakan salah satu kunci yang diperkenalkan untuk menentukan film itu, Mbak Rahma. Kelas, osu, kalau ini genus atau species. Yes. Dasar yang diperkenalkan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari kotor 7 dengan kunci ini kotor. Ya, begitu. Nanti kita mempelajari terkait dengan kunci determinasi. Nah, kemarin sudah saya bagikan kelompoknya. Ini nanti saya bagikan karena bedenya sesuai dengan kelompok yang sudah saya buat kemarin berdasarkan hasil tes kemarin. Ini kelompok satu itu ada Mas Roy dan Mas Alip. Iya, Mbak. Terima kasih. Kelompok dua adalah Mbak Fero sama Mbak Rahman. Dan kelompok tiga ada Mbak Rahma dan Mbak Kanya. Nah, kalian nanti kerjakan itu saya beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah diskusi nanti kalian akan saya minta untuk kompresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian kan ini sudah diskusi tadi ya selama 30 menit. Nah, sekarang adalah fakturnya untuk kompresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nah, berdasarkan kurut kelompok saja ya, dari kelompok satu, dua, dan dilantikan ke kelompok tiga. Nah, siapa ini yang kelompok satu? Ayo. Mas Alip dan Mas Roy bisa maju ke depan untuk kompresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, teman-teman kami dari kompeng satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama yang saya sampaikan yaitu hasil pengamatan kami adalah Udah. Udah itu urutan luci determinasinya yaitu 1B, 3B, 5B, dan kemasungan mamalia. Udah itu urutan luci determinasinya yaitu 1B, 3B, 5B, maka keterangannya adalah mamalia juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan, silakan, silakan. Langsung, silakan, silakan, silakan. Semua, silakan, silakan. Iya. Nah, tadi kan, saya suruh, Pak. Nah, tadi kan sudah belajar tentang pengetenterminasi, terus belajar tentang pengetenterminasi, terus belajar tentang pengetenterminasi, atau dikira, nah, apa sih yang teman-teman dapat nanti ketika pembelajaran terkait dengan pengetenterminasi dan pengetenterminasi. pengetenterminasi. Ayo, siapa yang mau berlanya? Semua, Pak. Ayo, 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 Pak. nanti itu disiapkan ya, nanti ada hubungannya tentang keanekaraan kepada daya daya ini dengan baterai ekosistem itu nah mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan komentar terhadap penampilan dari proteksi Mas Rio Sudah cukup bagus dan menurut saya sudah mencapai banyak CRI dari mulai penjelasan sampai kesimpulannya juga Namun mungkin yang perlu dipahami bahwasannya kadang-kadang anak itu kesulitan untuk istilah-istilah tertentu Seperti tadi ada kunci determinasi, kunci dikoton, seperti itu Mungkin ke depannya Mas Rio boleh diberikan penjelasan yang lebih terhadap istilah-istilah yang penting Agar anak-anak tidak kesulitan memahami Seperti itu saja, saran dan lakukan selebihnya keren banget Terima kasih